Ini nih Suami-suami yang saya marah yang saya bilang labi-labi tuh Yang kayak gini loh Tapi enggak gak bisa saya Ini kan Assalamualaikum Saya orang tua asuh yang ikut di munzalan Saya mau tanya ustaz Gimana menghadapi suami yang gak mau sholat Kalau diingatkan marah Masih suka ngumpul dengan teman-teman yang suka minum Suka judi online Kalau merek nafkah suka diungkit-ungkit Mahar saya juga diambil Habis tidak bersisa Dibuatnya untuk minum dan judi ustaz Saya sebagai istri harus gimana Kami hampir setiap bulan dari menikah sampai sekarang Sering ribut sampai pisah rumah Balik lagi gitu lagi ustaz Gitu lagi balik lagi gitu lagi ustaz Gitu lagi balik gitu lagi ustaz Tujuh kali lah nih saya baca nih Saya screenshot kirimkan ke Ini udah talak sih ustaz Kata konsultan hukum kita Kadang mau marah kan Mau jadikan konten kan Oh laki-laki hantu belau Ternyata saya pindah lagi ke satu tempat Ketemu lagi Ada suami mukanya kena cakar Kenapa ente nih Dicakar istri ustaz Oh alah Itu istri ke kucing Nyangkar muka suami Mana ente sekarang Saya tinggal di Anok ustaz Ngekos sekarang pisah Tak kuat saya ustaz Saya dipermalukan di depan teman-teman saya Begini-begini Oh setan berarti dua-duanya nih Suami setan Istri setan Cuma beda tempat ya nih Makanya samara Sama-sama kena Marah Kau jangan GR Aku lagi bahas istri Nanti Coba tengok tuh Kalau udah ustaz membahas Perempuan Misalnya gitu Ustaz membahas istri gitu Pasti komen di bawah tuh Langsung nyerang Sekian ribu komen Perempuan gak terus Yang harus Memahami suami Kapan kami dipahami Wah Panjang 17 ribu komennya Giliran ustaznya bahas tentang Apa Suami Diam semua Nggak apa ente Saya dicakar ustaz Diusir ustaz Baju-baju saya dibungkus Pakai sarung itu dilempar ke rumah Kau pergi ya sana Berambus Berambus lah kau Melayu tuh Berambus tuh nama radio ya Melayu benar tuh Melayu benar tuh Di sisi lain ada juga Yang curhatnya tuh Ustaz gimana ya Kata dia Gimana ya ustaz ya Ini Istri saya tuh Nutup aurat Nggak mau Suruh pakai jilbab Nggak mau Bukan dosa kan ustaz Dosa jari Itulah kesedihan saya Memang saya baru hijrah ustaz Saya baru belajar sholat sekarang Cuma anda Ngingatkan istri saya ustaz ya Supaya dia tuh Mau nutup kakinya Nutup auratnya Posisikan diri antum Di posisi saya Pusing nggak Apalagi Batman Dimikirkan umat Kalaulah otak Buatan manusia Udah lama Konslet otak saya Untung Buatan Allah Hampir tiap hari Diterima masalah orang Nanti suami Oke Isteri Oke Eh mertua Ikut campur Apa rumah kita Habis Ngapa didek anaknya Begitu Habis Mertua Nggak Tetangga sebelah Kecil rumah kita Padahal tadi tuh Enak kita nikmati rumah Nyapu tuh Dari ruang tamu Langsung sampai dapur Selesai Nggak capek-capek kan Eh datang tetangga Aduh Kasian ya Padat-padat gini Rumah-rumahnya Ya Allah Seandainya ada rumah Yang lebih besar Lebih enak loh Jeng Jeng Jengkol Ilang rumah Baiti Janati Tadi tuh Padahal tadi tuh Tak pernah ada masalah Sama suami tuh Enak Ya begurau Nikmat Datang orang Tiba-tiba ngomong Kok kecil rumahnya Padahal kalau bisa Lebih besar tuh Anak-anak bisa lebih main Sirkulasi udara bisa lebih segar Ilang nikmat rumah tuh Sebentar ya Datang si Antu belau nih Kalau istilah Melayunya Nanggak Antu tau nanggak? Tau nanggak? Bahasa Melayunya tuh Nanggak-nanggak tuh Ngerumpi di rumah Sebelah gitu Oh Maija Tiga tambah satu Tiga tambah satu Ada gak tuh Duduk Nongkrong Eh Boleh cerita Tak bentar Suami aku tuh Dah cerita Suami aku Ini tapi Tak ceritakan orang ya Siapa yang kau ceritakan tuh Tungau ke Nonggo Nonggo ya Bahasa Jawa Nonggo Masalah gak kira-kira? Masalah bos Jadi Antum sebagai suami istri itu harus Punya benteng Dimana? Disini? Bukan tembok Tembok gitu Bukan Sini ya Kawan ngajak Eh Ngobrol bentar yuk Kata dia Ngerumpi tuh Bentar 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 Azan zuhur Dari SMK Dari SMK Dari SMK